Pelatih persebaya Surabaya, Aji Santoso, sudah habis kesabaran melihat tim lini belakangnya ambruk dalam beberapa laga terakhir. Aji Santoso langsung akan melakukan rotasi pemain lini belakang saat menjambu bersih Bandung di pekan ke-30 beri di ke-1 pada Senin 13 Maret 2023 mendatang. Seperti yang diketahui, Aji Santoso nampak geram saat tim asuhannya ditaklukan Barito Putra pada pekan lalu dengan skor 1-2. Ia mengatakan 2 gol yang bersarang ke Gawang Bajul Ijul berkat kesalahan timnya sendiri. Apalagi, saat ini persebaya Surabaya sudah kebobolan cukup tinggi tercatat ada 9 gol yang bersarang dalam 4 pertandingan terakhir. 5 gol diantaranya karena kesalahan sendiri termasuk gol bunuh diri. Melihat dari bobroknya lini belakang persebaya, nampaknya posisi yang akan dilakukan penyegaran oleh Aji Santoso adalah back tengah yang diisi oleh Rizk Ridho. Pelatih asal malang itu sebelumnya sempat menyinggung kesalahan Rizk Ridho sehingga Barito Putra berhasil menceploskan gol pertamanya. Kini, Aji Santoso telah menyiapkan dua pemain yang bisa mengisi posisi back tengah. Dua pemain itu adalah Rizwan Lohim dan Gerge Braun. Rizwan Lohim kerap menjadi tumpuan saat persebaya Surabaya tak diperkuat oleh Rizk Ridho dan Leo Lelis. Musim ini, pemain dengan nilai pasar 1,30 miliar ini telah mencatatkan 4 pelas pertandingan bersama persebaya Surabaya termasuk saat melawan Persibandung di putaran pertama. Sementara, Joss Brown sejauh ini baru bermain sebanyak dua kali. Kita akan lihat sampai perkandingan siapa saja yang siap. Saya ingin yang dipasang benar-benar bermain dengan hati. Kita butuh momentum bangkit, kata Aji. Mendengar satu main Aji Santoso, maka dipastikan Rizky Ridho kemungkinan besar resmi akan dicoret dari skuad persebaya saat menghadapi Persibandung nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya.